Setelah penampilan ini, akan diteruskan acara prosesi wisuda yang akan dibandu oleh rekan kita, Eka Novia Anggraini dan Eni Amalia Putri. Apabila dalam memandu acara pada malam hari ini ada kekurangan dan kehilapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakalallahu ta'ala fil kitabihil karim wa ittaadana rabbukum la'in syakartum la'ajidannakum wa la'in kafartum inna adabila syadid. Hedrotal Mukaromin, Walmuhtaromin, para alim, para ulama, wabil khusus Romo G.I.H. Abu Suja dari Kota Mlitar, Yang kami harapkan, barokah ilmu serta mawidah hasanahnya. Yang terhormat, Kepala Desa Bleber beserta segenap perangkatnya yang berkenan hadir, Kepada segenap Dewan Asatid Tepehi Darul Ulum yang kami taati, Kepada segenap Wali Santri yang kami hormati, Kepada hadirin dan hadiroh yang dimuliakan Allah, Beserta Santri Putra Putri yang berbahagia. Hanyalah ucapan syukur yang patut untuk mengawali pertemuan kita pada malam hari ini Dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kita kehadirat ilahi rabbi Karena atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayahnya Kita semua dapat bermuacahah bil wujuh, bersilaturahim, Berkumpul dalam majelis yang mubarak ini dalam keadaan sehat wal alfiyat. Dengan harapan, semoga pertemuan di malam hari ini Dijadikan pertemuan yang membawa manfaat Maslahah fidini wa dunia wal ahiroh. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Salawat teriring salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW Sebagai Nabi pilihan yang menjadi utusan Allah Untuk menyelamatkan umat manusia Dari kejahiliahan menuju jalan yang diridai Allah Yaitu agama Islam Dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad Dengan harapan Semoga kita semua termasuk umat-umat Nabi Muhammad Yang dapat syafaatul usma di hari kiamat nanti Amin, amin, ya Rabbil Alamin Hadirin hadirah rahimahkumullah Dengan senantiasa mengharap rida dari Allah SWT Marilah acara pada malam hari ini Kita buka dengan bacaan umul kitab Dengan harapan Semoga acara pada malam hari ini Dapat berjalan sampai paripurna Tanpa ada halangan suatu apapun Liridha'illahi ta'ala Wabissafa'ati rasulillahi Sallallahu alaihi wasalam Al-Fatiha Hadirin yang berbahagia Tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Tanggal 7 April 2018 Yang bertepatan dengan tanggal 20 Rojab 1439 Hijriah Wisuda Santri TPHI Danul Ulum Dimulai dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Kirab Santri Mengantarkan peserta wisuda Menuju ke mimbar kehormatan Dengan ibaran bendera Sangsaka merah putih Di dalam mengawali peserta wisuda Menuju mimbar kehormatan Mengambarkan betapa besarnya wisudawan Wisudawati Sebagai warga negara Indonesia Yang cinta tanah air Berkualitas dan bertanggung jawab Gerak langkah yang pasti Dan mantap pasukan bendera ini Menunjukkan semangat juang yang tinggi Sebagai generasi bangsa Yang tangguh Beriman dan bertakwa Para wisudawan wisudawati ini adalah Pemilik patriostisme Sejati yang gagah berani Yang siap meromba Kebobrokan moral Demi tercapainya Bendera sangsaka merah putih Melambangkan keberanian dan kesucian mental Yang dihiasi ahlakul karimah Dan keberanian yang hakiki Panji Panji-panji TPH yang melambai-lambai Yang didominasi Warna hijau Yang melambangkan Warna khasnah diin Dimana logo Al-Hur'an Di atas bola dunia Serta dilingkari Seutas tali Melambangkan Uhwa Islamiyah Yang kuat Dan menggambarkan Kesiapan santri Dalam menyebarkan Menyebarkan agama Islam Di atas permukaan bumi ini Serta sejalan dengan Kesiapan santri Untuk menjadi pemimpin dunia Yang bercakra wala tinggi Dan berwawasan luas Serta kecintaan santri Kepada wali Allah Sebagai pemula Penegak Dan penyebar agama Yang siap menjunjung tinggi Nilai-nilai Islami Yang ditanamkan Ulama Salafus Soleh Yang didasari Amar Ma'ruf Nahi Anil Munkar Dengan berpegang teguh Dan berlandaskan Faham Ahlus Sunnah Wal Jamaah Hadirin Disusul dengan Bendera warna-warni Yang menunjukkan Kegembiraan Wisudawan Wisudawati Yang sekian lama Berjuang Melawan rintangan Panas Dan hujan Yang tidak dihiraukan Demi untuk Memerangi Buta huruf Dan membaca Al-Hur'an Dan para Pengibar Bendera ini Adalah Adik-adik Yang ikut Menghantarkan Kakak-kakaknya Dalam menuju Mimbar Kehormatan Yang juga Ikut Merasakan Kegembiraan Atas Keberhasilan Kakak-kakaknya Dalam Berjuang Memerangi Buta huruf Dan membaca Al-Hur'an Dan semoga Keberhasilan ini Selalu Mendapat Rahmat Dan dido'a Allah Subhanahu Wata'ala Ya Allah Ya Tuhan Kami Jadikanlah Kami Ini Sebagai Generasi Yang Tangguh Yang Mampu Memperjuangkan Agamamu Ya Allah Ya Tuhan Kami Bimbing Bimbinglah Kami Ini Kejalan Yang Penuh Rahmat Dan Ridhamu Yang Senantiasa Agar Kami Dapat Selalu Berbakti Taat Kepada Rasul Dan Berbakti Kepada Orang Tua Kami Ya Allah Ya Tuhan Kami Bimbinglah Ustadz Ustadz Kami Kejalan Yang Penuh Dengan Ridhamu Dan Turunkan Laris Kinya Yang Ada Di Langit Dan Keluarkan Laris Kinya Yang Ada Di Bumi Dan Dekatkan Laris Kinya Yang Jauh Dan Mudahkan Laris Kinya Yang Sulit Dan Halalkan Laris Kinya Yang Haram Atas Rahmat Agamamu Agar Beliau Dapat Memperjuangkan Agamamu Di Muka Bumi Ini Bimbing Allah Ya Tuhan Kami Bimbing Bimbinglah Para Pemimpin Pemimpin Kami Kejalan Yang Penuh Rahmat Dan Ridomu Jadikanlah Mereka Pemimpin Pemimpin Yang Amanah Jujur Adil Dan Bertanggung Jawab Jauhkanlah Mereka Dari Napsu Saitonia Yang Menyesatkan Dan Menghancurkan Yang Sehingga Engkau Jadikan Negeri Ini Menjadi Negeri Yang Bersatu Adil Makmur Beldatun Taibatun Warabun Kofur Amin Amin Ya Rabbal Alamin Ya Allah Ya Tuhan Ya Tuhan Kami Ampunilah Dan Rahmatilah Kedua Orang Tua Kami Sebagai Mereka 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 Telah Memberikan Kasih Dan Sayang Kami Robb 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 Firli Wali 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 Dayah Warah Muma Kama Robb Yani Sogiro Kini Panci Panci Kebenaran Telah Tiba Dan Hancurlah Kebatilan Karena Sesungguhnya Kebatilan Itu Pasti Akan Hancur Wa Kul Ja'al Hakkoh Wa Ja'al Batil In Al Batilah Kanazah Hukoh Soan Datem Pan Jan Dengan Nga Ku Koso Ng Tor Ag Pan Yul Nam Tuan Hing Kau Ah Di Terima kasih telah menonton Memasuki acara berikutnya Tim pengukuh menuju ke mimbar kehormatan Kepadanya diaturkan Hadirin dimohon berdiri Terima kasih telah menonton 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 Tim pengukuh dan hadirin dipersilahkan duduk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Indonesia 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 Terima kasih telah menonton 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 Dan belajar mempercayai dengan takut kusmasa Harus santri-santri pahari Dan kekuak pada yang hebat Haapalkan agama cinta pada sesama Berbakti pada ayat yang kita Bersama kami, ayo, 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 bersatu Penonton ilmu, belajar, menulis Belajar membaca, dilangkat kemodohan Puta uraf angguran dan segera hilang Dari bumi Indonesia Dari bumi Indonesia Dari bumi Indonesia Dari bumi Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Majlis Pembina Taman Pendidikan Al-Quran Al-Naziriyah Sabang Kediri Keputusan Majlis Pembina Taman Pendidikan Al-Quran Al-Naziriyah Sabang Kediri Nomor 0315-Mabin Zip-Tepi-Az-8 Taman Pendidikan Al-Naziriyah Sabang Kediri Taman Pendidikan Al-Quran Al-Naziriyah Sabang Kediri Maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusan tentang wisuda santri hatam Al-Quran pada Taman Pendidikan Al-Quran Dua Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini Dipandang telah memenuhi syarat dan lulus ujian munah khosak Yang diselenggarakan oleh Majlis Pembina Taman Pendidikan Al-Quran Al-Naziriyah Sabang Kediri Mengingat A. Peraturan Dasar Mabin Tepi-Az-8 Sabang Kediri B. Peraturan Rumah Tangga Mabin Tepi-Az-8 Sabang Kediri Memperhatikan hasil munah khosak yang diselenggarakan oleh Majlis Pembina Taman Pendidikan Al-Quran Al-Naziriyah Sabang Kediri Pada tanggal 24 Maret 2018 Memutuskan Menetapkan keputusan Mabin Tepi-Az-8 Sabang Kediri Tentang wisuda santri hatam Al-Quran Pada Tepi-Az-8 Darul Ulum Dusun Kelosok Kerep di Sam Leber Kedamatan Keras Kabupaten Kediri Pertama, mereka yang tercantum dalam lajur dua lampiran keputusan ini Dinyatakan lulus ujian munah khosak Kedua, predikat masing-masing wisudawan sebagaimana tertera pada lajur empat Lampiran surat keputusan ini Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditapkan Dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini Akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya Ditapkan di Kediri pada tanggal 7 April 2018 Majlis Pembina Tepi-Az-8 Sabang Kediri Bertanda Ketua Kebarutin Abdullah MPDI Sekretaris Tampul Huda S.P.D. Kedulisan 1 Majlis Pembina Taman Pendidikan Al-Quran Al-Nadiyah Musad di Tulung Agung 2 Majlis Pembina Taman Pendidikan Al-Quran Al-Nadiyah Sabang Kediri di Kediri Ketiga, Arsib Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Diaturkan terima kasih Memasuki prosesi wisuda Yang keempat Pengukuhan Kepada tim pengukuh Dan peserta wisuda Dimohon berdiri Yang pertama Dwi Asti Diawati Binti Romli Kediri 6 Maret 2006 3 6 7 8 8 9 10 10 11 12 12 Yang kedua Dewinta Setiawati Binti Sumarji Kediri 20 Juli 2005 Yang ketiga Faizah Umi Layli Nurjannah Binti Sunarji Kediri 15 April 2007 Yang keempat Nikmatul Ulya Binti Sunarji Kediri 10 Desember 2005 Yang ketiga zweiten Yang ketiga Yang ketiga Yang kelima, Eva Juliana Bintikaya Dan Kediri 4 Juni 2007 Yang keenam, Veronica Mega Cahyani Binti Agus Yunani Kediri 28 Juni 2006 Yang kelima, Eva Juliana Bintikaya Yang ketujuh, Nurlaylika Putri Binti Nuroden Kediri 28 Februari 2007 Yang kelima, Eva Juliana Bintikaya Yang kejelapan, Jami Atur Rashida Binti Kalini Kediri 14 Oktober 2005 Yang ke sembilan, Muhammad Afif Azizi Bin Muhaimin Kediri 22 Oktober 2006 Yang ke sepuluh, Bebi Ananda Putra Bin Peswanto, Kediri 10 September 2006 Yang ke sepuluh, Bebi Ananda Putra Yang ke sebelas, Sifar Rahman Nurhafid Bin Nurhadi Kediri 10 September 2006 Yang ke sepuluh, Bebi Ananda Putra Yang ke dua belas, Muhammad Agis Bilkisti Bin Juli Siswako, Kediri 23 Agustus 2005 Yang ke tiga belas, Muhammad Ali Salman Al-Fatihah Yang ke tiga belas, Muhammad Ali Salman Al-Fatihah Yang ke sepuluh, Bebi Ananda Putra 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 Yang keempat belas, Muhammad Didi Ardiawan Bin Maksom, Kediri 26 Oktober 2006 selamat menikmati yang kelima belas Febrian Danumara Bin Hari Subakyo Kediri 15 Februari 2007 Terima kasih telah menonton!